Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai soalnya, ketemu lagi nih di youtube channel Kualifah Di video kali ini Sesuai dengan judul ntar nilfnya adalah Aku mau berbagi Referensi Untuk hiasan jendela kelas Di tingkat paut ataupun TK, jadi tentu sampai habis ya Di video kali ini Aku akan kasih tutorial Bagaimana sih cara menghias Jendela kelas yang Kreatif, colorful dan pasti Anak-anak suka, nah untuk sub temanya Ataupun temanya, disini aku Memakai tema binatang Binatangnya tuh bisa binatang Darat, udara, maupun Air, nah contohnya Seperti ini, nah Ini, ini binatang Darat, ini jerapa Seperti itu, nah alat dan bahannya Itu simple banget ya, pakai Karton, ini kartonnya Sesuai dengan kreatifitas Bunda-bunda paut ya, guru-guru paut Ada kertas marmer Ini kertas marmer-nya Aku beli yang berbagai macam warna Jadi bisa colorful gitu Untuk nanti di bagian jendelanya Gunting, pensil, dan juga Salot tip Nah untuk tutorial kali ini Insya Allah itu mudah ditiru Untuk seluruh guru-guru paut Jadi pantangin terus video aku kali ini Oke yang pertama disini Aku mau bikin kupu-kupu Nah untuk kertasnya Ukuran origami Kemudian dilipat dua Lalu digambar Seperti pada video Nah ini kemudian Teman-teman bisa gunting aja Sesuai dengan pola yang sudah kita gambar Nah udah jadi deh Ada motif kupu-kupunya gitu Simple banget kan Nah ini versi yang kecilnya Oke next selanjutnya Disini aku mau kasih tutorial Untuk membuat bunga Nah untuk ukurannya Ini origami ya teman-teman Origami yang kecil Lalu ikutin aja lipatan Sesuai dengan tutorial Yang ada di video Sampai jumpa di video Oke next disini Aku mau bikin rumput Nah kalau bikin rumput Itu simple banget Tinggal dilipat dua Seperti pada video Kemudian teman-teman Tinggal bikin polanya Nah polanya itu Simple banget Cuma lurus-lurus ke atas aja Lalu digunting Sesuai dengan pola Yang udah kita buat Next disini Aku mau bikin bunga tulip Nah untuk bunga tulip Gambarannya seperti ini Teman-teman Polanya simple banget Kemudian langsung aja Digunting sesuai dengan Pola gambar Yang udah kita buat Oke selanjutnya disini Ada gambar lebah ya teman-teman Untuk polanya itu simple Teman-teman tinggal buat Lingkaran Rada besar Kemudian yang sedangnya Kemudian untuk sayapnya Seperti pada video ini Nah tinggal ditempel-tempel Kayak gini Udah jadi Berupa lebah ya Nah ini polanya tuh Simple banget Tinggal dikasih mata Kemudian dikasih Loreng-loreng Di bagian badannya Nah kalau ini Aku mau bikin Pola untuk awan Nah polanya Cuma kayak gini aja Simple banget Kemudian langsung Digunting aja Sesuai dengan Pola yang udah kita gambar Next disini Aku bikin motif Untuk pohonnya Untuk pohonnya Ada batang Dan juga daun Nah untuk daunnya ini Nah seperti ini ya Motifnya Polanya seperti ini Kemudian tinggal Ditempel Dan ditumpuk Menyerupai Pohon yang rindang Gitu teman-teman Next selanjutnya Disini aku mau Bikin pola Untuk bikin burung Nah teman-teman Yang bingung Bikin burung Seperti apa Nah bisa contoh Seperti yang ada Pada video aku Kali ini Nah seperti ini aja Ini udah simple banget Untuk bikin burung Gitu ya Lalu teman-teman Tinggal tambahin Sayapnya Seperti ini Dikasih paru Dan juga mata Udah deh Jadi gambar burung Next untuk Gambar ikan Disini polanya Itu lingkaran Dan juga Bentuk love Ya teman-teman Nah untuk lingkaran Itu bagian badannya Kemudian Ada beberapa Bentuk love Untuk bagian ekor Sirip Dan juga Mulut ikannya Seperti ini Jadi tinggal ditempel aja Seperti ini nih Di bagian ekor Kemudian Di bagian atas itu Bagian siripnya Dan di bagian depan itu Untuk mulut ikannya Nah terus kita kasih mata Supaya menyerupai ikan Lalu nanti Teman-teman Tinggal nambahin aja Kayak sirip lagi Di bagian depannya ini Udah deh Simple banget kan Untuk bikin ikan Oke Langkah selanjutnya Adalah Proses penempelan Ke jendela Nah ini Untuk nempelin Ke jendelanya Aku pake Selotip Bening ya teman-teman Tinggal ditempel-tempel aja Sesuai dengan Pola yang udah Kita desain Dan kita buat Nah ini dia teman-teman Untuk bagian tampak depan jendela Ketika sudah ditempel semua Di jendelanya Nah ini super colorful Dan juga ceria gitu ya Anak-anak pasti seneng banget Ketika kelasnya Dihias seperti ini Oke teman-teman Sekian dulu video dari aku Semoga dapat bermanfaat Untuk seluruh guru-guru Paut di seluruh Indonesia Jangan lupa untuk di like Comment dan subscribe Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh